Cara mengatasi rasa malu atau grogi saat tampil depan umum. Mengatasi rasa malu atau grogi saat tampil di depan umum atau banyak orang adalah tantangan umum yang banyak orang alami. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda mengatasi perasaan tersebut. Sebelum kami sampaikan jika menurut Anda konten ini bermanfaat, bantu kami dengan klik subscribe dan klik like-nya. Terima kasih. 1. Persiapan yang baik Persiapkan diri Anda dengan baik sebelum tampil di depan umum. Ketika Anda merasa percaya diri dalam pengetahuan dan kesiapan Anda, itu dapat mengurangi rasa grogi. Latihan dan persiapan yang cukup juga penting. Jika Anda akan berbicara di depan orang banyak, berlatih lapidato atau presentasi Anda secara berkala sehingga Anda merasa lebih nyaman saat tiba waktunya tampil. 2. Visualisasi positif Cobalah untuk memvisualisasikan situasi tersebut dengan positif. Bayangkan diri Anda tampil dengan percaya diri dan berhasil. Ini dapat membantu mengurangi perasaan negatif. 3. Bernafas dengan baik Teknik pernafasan yang baik dapat membantu Anda merasa lebih tenang. Cobalah teknik pernafasan dalam-dalam sebelum dan selama Anda tampil di depan umum. 4. Fokus pada pesan atau tujuan Anda Ingatkan diri Anda tentang mengapa Anda tampil di depan umum. Fokus pada pesan atau tujuan Anda daripada pada perasaan grogi. Ini akan membantu Anda tetap terhubung dengan maksud Anda. 5. Kenali bahwa rasa malu adalah normal Ingatlah bahwa hampir semua orang mengalami rasa malu atau grogi di waktu-waktu tertentu. Ini adalah perasaan alami dan normal. Menerima bahwa perasaan ini ada dapat membantu Anda mengatasi mereka. 6. Praktikan empati terhadap diri sendiri Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika Anda merasa grogi. Berbicaralah kepada diri sendiri dengan cara yang empatik dan penuh pengertian. 7. Berlatih secara bertahap Mulailah dengan situasi-situasi kecil dan bertahap tingkatkan eksposur Anda terhadap situasi yang lebih besar. Semakin sering Anda tampil di depan umum, semakin nyaman Anda akan menjadi lebih baik. 8. Gunakan bahasa tubuh positif Bahasa tubuh Anda dapat memengaruhi perasaan Anda. Cobalah untuk mempertahankan postur tubuh yang percaya diri dan hindari tanda-tanda kegelisahan seperti menunduk atau menutupi diri dengan tangan. 9. Bergaul dan belajar dari orang lain Ajak berbicara orang-orang yang memiliki pengalaman serupa atau bergabung dengan kelompok atau kursus yang dapat membantu Anda mengatasi rasa malu dan grogi. 10. Pertimbangkan bantuan profesional Jika rasa malu atau grogi Anda sangat mengganggu kehidupan sehari-hari atau aktivitas profesional Anda, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang psikolog atau konselor yang dapat membantu Anda mengatasi masalah ini. Ingatlah bahwa mengatasi rasa malu atau grogi memerlukan waktu dan latihan. Semakin sering Anda menghadapinya, semakin baik Anda akan menjadi dalam mengatasi perasaan tersebut. Terima kasih telah menonton!